Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Di episode yang mendatang kita akan menyaksikan Dimana Zidane yang akan membawa pergi Daina Yang kemungkinan terbesar pergi ke Bandung Dan maksudnya disini mereka akan pindah tempat Nah kira-kira apakah disini benar-benar terjadi dimana mereka akan pindah Namun apakah yang terjadi apakah disini Madina akan merelakan Dan Daina pergi dari rumahnya Ya pastinya disini ada sebuah drama yang akan menyertai mereka Ya karena memang pada awalnya kita juga sudah mengetahui Zidane yang masih ragu memikirkan apakah dirinya akan pindah dengan Daina Ataukah tidak Ya karena memang Zidane memikirkan bagaimanakah nasib dari Daina Jika memang harus jauh dari teman-temannya Ya namun semua itu sudah dipikirkan matang-matang Ya dimana di episode yang mendatang Zidane pun sudah bulat Pemikirannya bahwa mereka harus pindah Ya pastinya disini Daina pun semakin sedih Jika memang harus berpisah dari Madina Ya terbukti ketika melihat di foto ini Daina bersama dengan Zidane yang datang ke rumah Madina Ya dimana Daina yang akan berpamitan kepada Madina Bahwa mereka akan pindah Nah kira-kira apakah kepindahan mereka akan diketahui dimana tempatnya Ya kemungkinan besar bahwa mereka akan pindah ke Bandung Namun apakah disini Zidane akan mengizinkan Daina Untuk mengatakan bahwa mereka akan pindah ke Bandung Ya ketika melihat di foto ini Daina yang berpelukan dengan Madina Nah ya pastinya disini mereka berdua pun sangat bersedih Jika memang harus berpisah Namun kondisi dan keadaan lah yang harus memisahkan mereka berdua Ya terlebih-lebih Zidane yang tidak ingin mengganggu rencana pernikahan orang lain Dan pastinya disini Zidane pun harus berbesar hati Merelakan pujaan hatinya yang selama ini Ia udah idam-idam kan akan menikah Namun pupus di tengah jalan karena memang Zidane yang menghilang Ya oleh karena itu pastinya ia disini memakluminya Karena memang semua orang sudah menganggapnya telah meninggal dunia bukan? Ya pastinya disini Madina pun sangat bersedih Jika memang harus berpisah dengan Daina Karena memang ia sudah menganggap sebagai adik kandungnya sendiri Ya terbukti ketika melihat di foto ini Ketika Daina yang sudah berpamitan Dan ia pun sudah menuju ke mobil dan duduk bersama dengan Zidane Dan disini kemungkinan terbesar Madina mengatakan bahwa tidak seharusnya Daina pindah Namun apakah yang dikatakan oleh Zidane? Ya disini Zidane mengatakan bahwa dirinya tidak bisa jauh-jauh dari Daina Dan pastinya Daina harus ikut serta bersama dengan dirinya Ya apakah yang akan terjadi ke depannya jika memang mereka berdua benar-benar pindah? Apakah disini ayahnya Madina akan meminta kepada Zidane untuk kembali lagi? Ya bisa jadi karena memang Tante Dona pun sangat mengharapkan jika Zidane akan bersatu kembali dengan Madina Ya apakah dengan kejadian ini jika memang mereka berdua benar-benar pindah Ya Tante Dona pun akan merubah rencananya jika memang ya Madina sudah jauh-jauh dari Zidane bersama dengan Daina Apakah rencana pernikahan mereka berdua akan tetap dikelar karena memang sebelumnya Tante Dona yang sudah tidak menginginkan lagi karena ia pun sudah semakin ragu dengan kehadiran Zidane di kehidupan Madina lagi Bukan ya oleh karena itu apakah dengan kejadian ini atas kepindahan Zidane di kota Bandung dan pastinya jauh dari Madina Apakah ia akan mengikuti keinginan Madina untuk mengatur jadwal ulang pernikahan mereka berdua Ya kita doakan saja mudah-mudahan mereka berdua akan merencanakan ulang pernikahan yang sempat gagal Ya pastinya kan semakin seru dan membuat kita penasaran bukan kira-kira bagaimanakah ke depannya Nah jika memang Zidane bersama dengan Bandina benar-benar pindah dari kota tersebut dan jauh dari kehidupan Madina Oleh karena itu jangan lupa saksikan terus kelanjutan ceritanya hanya di SCTV sore hari Mungkin dirasa cukup sampai disini dulu aku dalam menyampaikan informasi dan prediksi terbaru Jika aku mempunyai kesalahan dalam menyampaikannya aku mohon maaf yang sebesar-besarnya Ya alangkah baiknya bagi kalian yang baru saja menemukan channel Mimin Diklik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya Terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton